Kami rombongan para pengurus manajemen CU-CU Primer Indonesia yang tergabung dalam Puskop CU INA mengadakan loka karya kepegawaian selama dua hari lebih. Hari terakhir, kami mengadakan sejenis tur wisata di kota Puntianak. Kami rombongan memakai bus pariwisata Damri. Meskipun suasana kotanya agak panas, tetapi kebersamaan dan kejerian membuat suasana tetap sejuk dan nyaman. Kota Puntianak merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat di mana luas keseluruhan wilayah kota Puntianak ini mencapai 107,82 km. Secara administrasi, kota Puntianak dibagi menjadi enam kecamatan dan 29 kelurahan. enam kecamatan itu adalah Kecamatan Puntianak Utara, Kecamatan Puntianak Barat, Kecamatan Puntianak Kota, Kecamatan Puntianak Tenggara, Kecamatan Puntianak Selatan, dan Kecamatan Puntianak Timur. Berdasarkan garis lintang, maka kota Puntianak dilalui garis Ketulistiwa. Karena letaknya dilintas garis Ketulistiwa, maka kota Puntianak dijulukui sebagai kota Ketulistiwa atau kota Ekuator. Secara geografis, wilayah kota Puntianak berdekatan dengan beberapa pusat pertumbuhan ekonomi regional, yaitu misalnya Pulau Batam, Pekanbaru, Natuna, Jakarta, Balikpapan, Pangkalanbun. Kota Puntianak letaknya juga tidak jauh dari negara ASEAN yang cukup berkembang seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Bahkan kota Puntianak berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Sehingga menjadi beranda terdepan negara Indonesia dalam berinteraksi langsung dengan tetangga Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.